Ikan sapu-sapu menjadi salah satu jenis ikan yang cukup populer di Indonesia karena ikan ini dikenal sebagai ikan hias yang biasanya dipelihara dalam akwarium atau ditemukan di sungai dan danau air tawar. Meski dikenal sebagai ikan hias, tapi sebenarnya memelihara ikan sapu-sapu sudah dilarang karena dianggap berbahaya bagi dunia perikanan di Indonesia. Hai, selamat datang di Teman Sains. Meski namanya sangat lokal dan sudah dikenal luas di Indonesia, tapi pada kenyataannya ikan ini bukanlah berasal dari Indonesia. Ikan sapu-sapu berasal dari Amerika Selatan dan termasuk dalam jenis ikan air tawar yang hidup di sungai atau danau. Ikan sapu-sapu yang biasa kita tahu di sungai adalah spesies dengan nama ilmiah, Terigopletis disjuntifus atau di luar negeri lebih dikenal sebagai blekovis, yang memiliki arti mulut terlipat. Ikan sapu-sapu sendiri juga berkerabat dengan ikan lele dalam Ordo Siluriformis, kemudian terpisah ke dalam famili Floricaridae dengan 92 genus dan lebih dari 680 spesies ikan sapu-sapu di dalamnya. Secara morfologi, tubuh ikan sapu-sapu ditutupi oleh sisi gelap berpola yang cukup keras namun tetap fleksibel, dengan bagian perut yang berwarna lebih terang. Ikan ini bisa tumbuh hingga berukuran lebih dari 60 cm, dengan usia mencapai lebih dari 20 tahun. Biasanya ketika ukurannya masih kecil, ikan ini bisa diletakkan di dalam akuarium, sedangkan jika ukurannya sudah membesar, ikan ini biasanya dipindahkan ke kolam yang lebih besar, atau dibuang ke sungai dan danau, karena bentuknya yang sudah tidak menarik lagi. Ikan sapu-sapu sendiri termasuk dalam kategori jenis hewan omnivora oportunistik. Jadi, ikan sapu-sapu cenderung suka menyantap tanaman, seperti lumut, alga, dan sebagainya. Namun, juga bisa memakan hewan kecil hingga invertebrata di dasar perairan. Bentuk mulutnya yang unik ini juga mirip dengan alat hisap, sehingga memudahkannya untuk menghisap dan menyantap alga atau lumut, yang menempel pada permukaan batu atau di dasar air. Habitat asli dari ikan sapu-sapu adalah kawasan sungai, dengan aliran yang cukup deras serta cernih. Akan tetapi, ikan sapu-sapu juga dapat hidup di perairan tergenang, contohnya seperti rawa-rawa dan danau. Bahkan, sampai di perairan tercemar sekalipun dengan kadar oksigen terlarut yang cukup rendah. Kebanyakan, ikan sapu-sapu yang tinggal di sungai bisa tahan dengan cuaca apapun, baik itu musim panas, kemarau, dingin, atau hujan. Bahkan bisa hidup di sungai yang airnya mengering hingga 30 jam lamanya. Hal ini karena ikan sapu-sapu bisa bernafas melalui kulitnya, dan dapat melihat di sungai kering guna mencari tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ketika tinggal di alam liar, ikan ini bisa berkembang pihak dengan sangat baik dibandingkan saat berada di dalam akwarium. Saat musim kawin tiba, ikan sapu-sapu akan membuat sebuah lubang di dasar sungai yang berlumpur untuk berkembang pihak dengan meletakkan sekitar 300 telur ke dalam lubang tersebut. Tetapi, jika hidupnya di dalam akwarium atau kolam yang terbatas, ikan sapu-sapu hanya bisa bertelur sekitar 100 hingga 200 telur saja. Itulah kenapa ikan sapu-sapu bisa sangat invasif jika dilepasliarkan ke sungai yang bukan habitatnya, dengan kemampuan adaptasi yang hebat dan berkembang pihak yang cepat. Mereka dapat membuat struktur lingkungan perairan berubah, mengganggu rantai makanan, memunculkan persaingan dengan spesies endemik, dan mengganggu kehidupan spesies perairan lainnya. Bahkan di Florida, Amerika Serikat, invasi ikan sapu-sapu sampai mengganggu habitat binatang air besar, seperti maneti. Terlihat, maneti ini berusaha keras untuk melepaskan ikan sapu-sapu, dengan terus menggerak-gerakkan tubuhnya. Hal ini membuat maneti membakar lebih banyak kalori, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian karena kelelahan. Di Indonesia sendiri, masih belum ada predator alami yang secara eksklusif memakan ikan sapu-sapu. Di habitat aslinya, hutan Amazon, ikan sapu-sapu merupakan makanan dari berang-berang raksasa Amazon, dan beberapa spesies kura-kura air. Sehingga, jika ikan ini berada di habitat tanpa predator alaminya, akan membuat mereka hidup dengan populasi yang tidak terkendali. Yang pada akhirnya, keberadaan ikan sapu-sapu pun dinilai merugikan, dan pemerintah Indonesia memasukkan ikan sapu-sapu dalam kategori ikan berbahaya, yang tertuang di Permen KP No. 41 tahun 2014, di mana ikan ini tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara di Indonesia. Jadi, jika kalian ada yang memiliki ikan sapu-sapu, jangan sesekali membuang ikan invasif tersebut, dan lebih baik dialihkan menjadi pakan ternak unggas seperti bebek atau soang. Lalu, pernahkah kalian mendengar sebuah berita viral yang mengatakan kalau ikan sapu-sapu pernah ditemukan sebagai bahan campuran pada makanan somai, batakor, dan otak-otak? Alasan para penjual makanan itu adalah karena harga ikan sapu-sapu yang terbilang murah, sehingga mereka menggunakan campuran ikan ini ke dalam adonannya. Kehebohan berita ini disebabkan karena sebenarnya ikan sapu-sapu tidak layak untuk dikonsumsi. Ikan sapu-sapu bisa bertahan hidup dengan air tercemar dan penuh logam berat, seperti tembaga, kadmium, dan timbal. Bahkan, limba industri pun dapat menjadi tempat hidup ikan ini. Lebih berbahaya lagi, ikan sapu-sapu dapat memakan sampah rumah tangga, kotoran manusia, bangkai hewan, dan sebagainya. Bayangkan kalau ikan tersebut terus bertahan hidup dan malah dimakan oleh manusia. Itu akan sangat membahayakan kesehatan organ internal. Jika kalian masih berminat memelihara ikan sapu-sapu sebagai salah satu biota di akwarium, kalian bisa memelihara ikan sapu-sapu hias yang memang dikemampiakan di pembudidaya, sehingga populasinya tetap terkendali. Dan jika sudah bosan dengan ikan ini, kalian bisa menjualnya lagi karena mereka mempunyai penampilan yang cantik, meskipun sudah berukuran cukup besar. Sampai jumpa dan terima kasih.